Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, peternak primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen Penyebab bebek stres dan penanggulangannya Bebek adalah salah satu unggas air yang banyak dipelihara oleh para peternak Kenapa bisa disebut dengan unggas air? Karena pada bagian kakinya terdapat selaput jari Hewan yang memiliki selaput jari pada kakinya masuk dalam jenis unggas air Populasi bebek kebanyakan berada pada daerah dataran rendah Yang banyak ditemui di persawaran, sungai dan juga rawa-rawa Tempat-tempat tersebut biasa digunakan oleh bebek untuk mencari makan Ataupun bermain-main, di Indonesia sendiri bebek dipelihara dengan dikandangkan Jadi bebek selalu berada di dalam kandang Namun kadang-kadang ada peternak yang mengkandangkan bebeknya Lalu pada waktu-waktu tertentu dikeluarkan untuk diangon ke sawah yang terdapat airnya Cara pemeliharaan bebek tergolong cukup mudah Yang terpenting peternak memiliki ilmu yang memadai, telaten dan sabar Saat proses peternak bebek berjalan biasanya ada kendala-kendala yang muncul Baik itu bebek tiba-tiba sakit, stres, tidak mau makan, lemas dan lain sebagainya Kendala-kendala tersebut tidak semata-mata tiba begitu saja Namun ada penyebab yang menjadikan bebek menjadi sakit Untuk informasi kali ini kami akan membahas mengenai kenapa bebek tiba-tiba stres dan bagaimana menanggulanginya Stres merupakan kondisi di mana fisik atau psikologisnya sedang merasakan ketegangan yang berlebih Cukup banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bebek menjadi stres Di antaranya, terjadinya perubahan pakan dan air minum tiba-tiba Lingkungan sekitar kandang terlalu bising, pencahayaan atau pemanas dalam kandang kurang Terhusus untuk dot, terjadi perubahan cuaca tiba-tiba, kelelahan, dan lain sebagainya Berikut penanggulangan bebek stres 1. Stres akibat pakan Pemberian pakan yang berubah-ubah bisa menyebabkan bebek menjadi stres Pakan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam beternak Kesuksesan usaha ternak bebek dapat dipengaruhi oleh pakan yang diberikan selama hidupnya Pakan bebek yang tidak berkualitas bisa menyebabkan telur atau daging yang dihasilkan tidak berkualitas Berikut beberapa cara menghindari bebek stres akibat pakan Bebek termasuk hewan yang peka, jadi hindari pemberian pakan yang berubah-ubah Pastikan jenis pakan selalu sama dari awal sampai akhir Waktu makan bebek juga dipastikan harus sama dan teratur Orang yang memberi pakan ke bebek harus sama, jangan ganti-ganti karena bebek akan mengetahui itu Berikan pakan yang bernutrisi saat bebek memasuki masa bertelur 2. Stres akibat air minum Air minum sangat penting bagi bebek Seperti manusia yang tidak bisa hidup tanpa air, bebek juga iya Tubuh bebek memerlukan mineral yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya Berikut cara agar bebek tidak stres akibat air minum Untuk menghindari bebek dehidrasi, usahakan air minum selalu tersedia di dalam kandang agar bebek bisa sewaktu-waktu meminumnya Jika dirasa air yang disediakan di dalam kandang sudah kotor maka bisa segera diganti dengan yang baru Kualitas air minum harus selalu terjaga Gunakan sumber mata air yang bersih dan tidak bercampur dengan bahan kimia apapun 3. Stres akibat lingkungan Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pada ternak bebek Jika lingkungan di sekitar kandang bebek sangat bising atau dekat dengan jalan raya maka bebek bisa menjadi stres Berikut cara agar bebek tidak stres akibat lingkungan Lokasi kandang tidak dekat dengan jalan raya atau tempat yang bising dan gaduh Jadi pastikan lokasi kandang berada di tempat yang sepi atau di tengah persawahan yang tidak ada pemukiman warga Atap kandang tidak terbuat dari bahan yang berisik Jadi hindari pemakaian seng karena sangat berisik jika tertimpa sesuatu Jumlah bebek dengan luas kandang harus diatur jangan terlalu padat dan jangan terlalu lenggang Posisi kandang bisa mendapatkan sinar matahari secara maksimal 4. Stres akibat manajemen pemeliharaan yang salah Tidak sedikit peternak yang melakukan pemeliharaan secara asal-asalan tanpa ilmu yang memadai Padahal memelihara bebek membutuhkan ilmu yang memadai agar proses peternak dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipanen dengan memuaskan Manajemen pemeliharaan yang salah bisa juga membuat bebek menjadi stres Berikut cara agar bebek tidak stres akibat manajemen pemeliharaan yang salah Dalam perawatan bebek baik itu tempat kandang dan pemberian pakannya harus disesuaikan dengan usia bebek tersebut Bebek diberikan vitamin agar stamina tetap terjaga dan tetap dalam kondisi sehat Bebek bisa diberikan vaksin untuk menghindari terjadinya serangan penyakit Selalu membersihkan kandang terhusus pada kotoran bebek Pastikan jika kotoran sudah banyak bisa segera langsung dibersihkan agar tidak menimbulkan penyakit bagi ternak bebek Bebek dalam kondisi stres memang bisa membuat peternak menjadi bingung dan khawatir Saat bebek tiba-tiba stres peternak sebaiknya langsung tanggap untuk bisa memecahkan solusi agar bebek bisa kembali beraktifitas seperti biasa dan dalam kondisi yang sehat dan prima Selain itu peternak juga harus mengetahui kenapa bebek bisa stres agar bisa melakukan perbaikan Semoga informasi di atas dapat bermanfaat ya